Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10 Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Eriko dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Jakeus, kepala pemungu cukai yang kaya Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab ia berbadan pendek Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat disitu Ketika sampai ke tempat itu Yesus melihat ke atas dan berkata Jakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Jakeus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Jakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan, lihatlah, setengah dari miliku akan aku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang Akan aku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada sese rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Gabar Suka Cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Ada kontrasi yang mencolok antara pertanyaan Bukankah Yesus ini anak Yusuf Dan kalimat sebelumnya Semua orang memuji dia dan takjub akan kata-kata yang keluar dari mulutnya Saudara-saudari Tampaknya kontradiktif bahwa pada saat yang sama mereka memujinya Dan juga mereka meragukannya Tetapi para rasul juga mengalami perasaan campur aduk Bahkan selama pertemuan terakhir mereka dengan Yesus sebelum Yesus naik ke surga Ketika mereka melihat dia, mereka menyembah dia Tetapi ada yang bimbang Saudara-saudari Tidakkah kita juga terkadang menemukan kegoyahan batin yang sama akan iman kita di dalam Yesus Bahkan ketika kita mungkin mengakuinya dengan bibir kita Yesus mengetahui kelemahan hati manusia Tetapi Yesus tidak akan memaksakan dirinya kepada kita Atau melakukan mujijat tanpa pengakuan iman kita yang tulus kepadanya Namun demikian Yesus bersedia membantu kita Jika kita dengan rendah hati mengakui kelemahan kita dan memohon bantuannya Kita memiliki bukti dari Injil bahwa Yesus tidak akan menolak doa kita Saudara-saudari Ketika kita melihat panorama yang ditawarkan Yesus kepada kita dari sejarah Israel Dia menggambarkan motif Allah yang sebenarnya untuk bertemu dengan manusia Tuhan adalah penyembuh dan tidak memiliki tujuan lain selain membuat jiwa-jiwa manusia bahagia Tuhan rindu untuk mengangkat beban dari jiwa manusia Tuhan ada di sana untuk menyembuhkan Pada akhirnya semua yang Tuhan butuhkan untuk membuat mereka bahagia adalah agar mereka memiliki iman Saudara-saudari Iman bukan hanya untuk masa depan Bukan hanya untuk mengakui Yesus sebagai omega Titik akhir perjalanan kita Dimana kita menemukan penjelasan tentang kematian Iman juga tidak hanya ketika rencana kita menjadi kacau Dan kita membutuhkan penjelasan atas kegagalan moral dan spiritual kita Yesus bukan membuntuti hidup kita untuk membersihkan gangguan Yang menarik kereta kita keluar dari jalur Tuhan kita juga adalah alfa titik awal Dia adalah mesin yang menggerakkan seluruh proses dan tempat dari mana setiap inisiatif Baru untuk kemajuan harus dimulai Kita harus mengakui bahwa Tuhan bukan hanya salah satu sarana diantara yang lain untuk menjalani kehidupan yang baik Tuhan Yesus adalah sumber dan puncak dari kehidupan sejati itu sendiri Biarkan iman kita mengungkapkan kebenaran ini kepada kita Agar hati kita semakin terbuka untuk menjadikan Yesus sebagai alasan kita untuk hidup Dan landasan kita untuk memberikan diri kita hari demi hari Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita menghayatinya Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita